Oke, jadi sekarang mau kasih tau semua produk skincare yang aku pakai sekarang Ini 2020 edition Jadi ini bakal aku bahas semua dari toner, facial wash, terus bakal ada micellar Serum, treatment, oils, moisturizer, sunscreen, lip balm, lip care, pokoknya semua step skincare yang aku pakai Ini bakal aku bahas semua So, let's check it out Oke, jadi pertama-tama ini ada Simple Micellar Cleansing Water Ini Micellar Water dari Simple Ini aku rekomen banget karena dia beneran kind to skin And it's really good for sensitive skin like me Buat yang combination juga kayaknya ini bisa dicoba Dan dibandingin Micellar Water Merek yang dari merek B Atau merek G Dan merek C Aku lebih prefer si Simple ini Karena dia murah Dan dia gak ada fragrance-nya Aku pernah pakai yang merek G juga Dan merek C Yang merek C menurut aku dia fragrance-nya itu yang paling berasa Nah, yang paling mild sebenernya yang merek B sih Cuman yang merek B kan mahal banget ya Jadi buat yang kere-kore, cobain yang Simple Nah, ini lanjut Buat Oil Cleanser Ini aku punya Cleansing Balm Dia ini dari Oils Dan di dalamnya itu Ada kayak kacang ijo-nya gitu Fungsinya buat nge-exfoliate Secara halus Jadi dia gak pakai yang Micro Particles Dan dia It's kind to earth Also karena dia kacang ijo Ya kan, jadi dia gak merusak Ini Agak pricey sih Dan susah didapet ya Tapi ini bagus sih Dan emang baunya calming banget Dan ini aku pakainya cuma kalau Lagi heavy banget makeupnya Baru aku pakai ini Buat ngebantu nge-cleanse semua makeup aku Biar semuanya meleleh Foundation Eyeliner Base Semuanya alis Eyeliner Mascara Ini semuanya luntur pakai si Lush ini Oke Kalau misalnya agak susah nyari ini Bisa juga pakai Cleansing Balm Merk B kan terlumah yang terkenal tuh Merk B yang dari Korea Jadi bisa cobain itu juga Atau Cleansing Balm yang lain Dari Body Shop juga ada yang Chamomile Chamomile Yang itulah Bisa cobain itu Lanjut-lanjut-lanjut Ke Cleanser Yang mana dulu nih? Oke Ternyata yang simple dulu Ini ada Micellar Facial Gel Wash Nah aku itu tipe kulit yang sensitive Cenderung ke dry Dan acne prone Jadi produk-produk yang ada kata-kata gelnya itu biasa sama aku tuh cocok Termasuk si gel cleanser si simple dan ini juga spirulina gel cleanser Nah kenapa aku cobain si I Trust Nature ini karena si simple skincare yang tadi itu udah mau habis Dan aku keracunan ini dari iklan di IG Dan langsung just cobain dan pas liat ingredientsnya semuanya aman buat jenis kulit aku So I try that Dan harganya masih bersahabat Affordable Dan mudah dijangkau karena dia local product Is it local? I think it's local Selanjutnya Ini ada exfoliating toner Kita lanjut ke toner Ini dari Crave Beauty yang K-Lalu ya Ini glycolic toner Jadi kalau misalnya pernah ada yang cobain merk ordinary Ya ini biasanya suka kayak dibanding-bandingin nih Mana yang lebih bagus ini sama yang merk Drunk Elephant Sama yang dari Pixie Nah kebetulan aku pengen cobain ini Karena hari itu pergi ke Korea Dan di Korea semua merk Crave ini akan jauh lebih affordable daripada kita beli Indonesia Dan alhamdulillah aku cocok sih pakai yang ini Kalau misalnya mana yang lebih bagus ini Atau yang ordinary menurut aku Bener-bener 11-12 sih Kayak gak ada difference yang bener-bener keliatan banget So kalau misalnya pengen nyobain ini Tapi mahal banget Karena dia kan ukurannya lebih kecil daripada yang ordinary Aku lebih recommend untuk cobain yang ordinary Tapi untuk produk-produk kayak gini nih yang acid Aku recommend buat cari share in jar-nya dulu Karena mereka biasanya botolnya besar-besar kan Nah jadi biar gak takut membazir Dicobain dulu yang mini baru beli yang full size Nah aku mau ngomongin juga masalah si pumpnya ini Ini bukan pump bawaan Ini pumpnya aku beli di Muji Dan ini itu bisa dipakai di botol apapun Jadi yang tutupnya screw cap itu Biasanya bisa dipakai Nah kalau misalnya ini aku udah habis Aku tinggal bilas aja pakai alkohol Luarnya cuci pakai sabun Dan bisa dipakai lagi botol yang lain Jadi gak usah lagi tuh nuang-nuang Jadi kita tinggal taruh kapas di atasnya Dipush, dipump, ditap-tap gitu Ditap ke dalam Nanti tonernya akan naik ke atas Dan langsung ngebasahin si kapasnya Nah ini ada calendar refresh toner dari Xingmul Nara Ini bagus banget Menurut aku daripada punya merk N-nya Korea itu Neo Gen Aku pilih ini Nah tadinya pas ke Korea gitu Aku pengen beli yang Neo Gen lagi Cuman pas lagi liat-liat ke Olive Young Ini tuh murah banget Ini cuman sekitar 15.800 won Dan ini gede banget Setengah liter Jadi ini aku beli April tahun lalu Ini sekarang udah Agustus ya Ini belum habis-habis masih ada segitu Dan bener-bener calming Buat kalau misalnya emang pengen nge-remove Just to make sure you get rid of Any excess makeup or dirt on your skin Bisa pakai ini Karena dia bener-bener gentle for your skin Dan calendula atau chamomile itu Jadi calendula dan chamomile itu bagus banget buat Nge-calm down your skin Kalau misalnya emang lagi beruntusan Atau just if you just wanna take care of your skin Maintain your skin Ini bagus banget pakai si Toner yang ada calendula atau chamomile Nah ini juga aku suka banget Karena dia tutupnya pump Kayak yang tadi yang aku beli di Muji Jadi bener-bener It's not efficient Hygienic Hygienic It's very hygienic Jadi aku rekomen banget Kalau misalnya pada mau beli Calendula toner Beli yang sipul darah Oke lanjut kita Ke moisturizer 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 Pelembab Oke pelembab Pelembab yang mana dulu ini I actually forgot which one comes first Let's see Hello Oke Terlihatin yang pertama itu adalah Honey Ceramide Full Moisture Cream dari Causarex Ini dupenya dari yang pharmacy Kenapa aku bilang dupenya Karena mereka sama-sama dari honey Dan Sama-sama light sih Kalau menurut aku Konsistensinya Kayaknya yang honey ceramide ini Sedikit lebih berat But if you want A honey Based moisturizer You can try this one Dan ini jauh lebih affordable Daripada yang pharmacy Si Causarex ini Kalau misalnya lagi diskon Di sociola Itu sekitar 200 ribuan Sedangkan yang pharmacy itu Kalau lagi gak diskon aja Dia 500-600 ribu Jadi menurut aku Cobain si Causarex ini Kalau emang kalian nyari pelembab Yang buat Emang Ngehydrate Tanpa Kayak pengen beresiko Karena emang honey itu Salah satu ingredients yang bagus banget Buat kulit Karena dia fungsinya kan juga Anti-fungal Dan dia Buat Apa namanya Apa namanya Emang dia tuh It's Pokoknya dia It has many nutrients For your skin Basically honey Has many nutrients So Ini bisa dicoba banget Ini udah Tube ketiga aku And I will Repurchase This in the future Again and again And again I can't Rave this enough Because Ada juga orang kantor aku yang She has Very 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 Nice skin Dan dia juga Acknowledge Kalau si Causarex Honey Ceramide ini Bagus Oke So Lanjut We have another Holy grail item of mine This is a moisturizer From Make Prem Ini Save Me Relief Moisture Cream Ini yang versi tubenya Yang kecil Karena Lagi Ngabisin juga Yang si Causarex itu Aku balik lagi ke Make Prem Sebelumnya aku pernah beli Yang Make Prem Ini dalam versi Jar Dan menurut aku Dua-duanya Dua-duanya Worth it Cuman emang Kalau misalnya You travel a lot Dan emang Pengen bawa-bawa Moisture kemana-mana I would recommend you To buy the tube one Just because it's more Bukan efficient It's not efficient I'm I'm Losing my vocabs here Emang travel friendly aja Karena kalau misalnya Bawa jar kemana-mana Kan berat Ini ringan Teksturnya Juga enak banget Bagus Ngelembapin And no fragrance Jadi yang terpenting Buat kalian yang Emang pengen Recover your skin Pengen Nge-calm down Your skin Beruntusan Atau tiba-tiba Apa namanya Purging You wanna You wanna You know Just let your skin rest Carilah produk-produk Yang gak ada fragrance-nya Oke Nah ini juga bagus Aku nyompain Sample Oh not sample Mini Share in jar Ini share in jar Dari Claire Sample preparation All over lotion Ini aku nyobain Buat Hari itu Siap-siap mau Aku pergi ke Korea Dan aku pengen nyobain Sebelum aku beli yang full size Karena dia emang Tube-nya gede banget Kalau gak salah Satu tube-nya itu It's like around 200 ml Jadi lumayan besar Buat lotion itu Apalagi buat Muka ya Itu banyak banget Dan jadi Sebelum aku beli yang gede Aku pengen cobain dulu dong Dan ini Again No fragrance Ini lebih light Daripada Semua Moisturizer yang pernah Aku sebutin tadi Yang COSRX Pharmacy Yang Make Prem Ini lebih light Jadi If Your skin type Cannot take Very dense products Thick products You should try this one Gitu Nah Ini aku ada produk COSRX Satu lagi Ini lumayan menarik Jadi Ini si Light Fit Real Water Toner to Cream Kenapa dia toner to cream Karena dia sebenarnya When you rub it Or apply it Onto your skin Dia jadi Consistency Consistency Jadi kayak Water Toner Tapi pas di pump Dia kayak gel cream Jadi kalau misalnya Ada yang pernah main ke Body Shop Terus nyobain Body Sorbetnya mereka Kayak gitu Teksturnya Jadi dia padet Tapi pas giliran Udah di rubin Dia langsung Jadi cair Dan langsung Nyerap Dan katanya COSRX itu Ini bisa dual function It depends on your skin type Bisa dipakai jadi toner Bisa juga Jadi moisturizer So You know You can just try it out And Look And see the results Which One Which category Does this Fit To your skin So You just have to try Like This skin care stuff Is honestly Just trial and error There's a lot Of products That I've tried And It didn't work out For me But I do Recommend this one Tapi Please note That Ini tuh Kalau gak salah Ada bergamot oilnya Jadi kalau misalnya Ada yang gak suka Bau bergamot Well I wouldn't Obviously recommend Something that You don't like Right But If you do Then Go ahead See As you can see I'm trying this out Tadi kan keluar Jadi gel Cream Gitu kan Terus pas dirub Dia langsung Leleh It really Melts Like water It sinks In Like it It just It just Goes in Your skin Kayak gitu Dan ini gak Sticky Sama sekali It's not sticky At all But it is Dewy It takes Just a bit of time To Like really Sink in But it But it Really Melts Fast So 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 Lanjut SPF The most Important Skincare product Of all Jadi Si SPF ini Buat Ngelindungin Kulit kalian Dari semua Yang udah dipake Tadi Sebelumnya Oke Jadi Ini itu Dipake ya Pagi Kalo mau keluar Kalo misalnya Di rumah Dan kalian Emang pake Aset Terus juga I recommend you To use this After your moisturizer Dan Ini As I mentioned before Ini kan ada kata-kata Gelnya tuh Nah jadi My Skincare Eh My skin care My skin type Can only Take Gel Sunscreen Atau Chemical Sunscreen Jadi Aku gak bisa tuh Pake yang Physical Sunscreen Itu Aku gak bisa Plusnya Dari gel Sunscreen Itu Dia No white Cast Tapi Emang Agak Sedikit Lebih Sticky Daripada Yang Physical Nah ini Ada Aku list Down Gel Sunscreen Sunscreen Yang lain Yang udah Aku coba Menurut Aku yang Lumayan Affordable Selain si Nature Republic Itu Young Earth Recipe Terus Misha Belif Itu yang Paling Mahal Di antara Misha Dan Belif Itu ada Yang Crave Nah Aku Masih Punya Satu Kipingan Ini Beat the Sun Atau Beat the Shield Ini dari Crave Beauty Ini juga Dia tergolong Chemical Sunscreen Gel Based Dan Rata-rata Semua gel Sunscreen Yang aku Pernah Cobain Itu Mereka Semua SPF 50 PA Plus 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 Jadi Plusnya Ada 4 Kali Setelah PA Oke Apa lagi Apa lagi Apa lagi Apa lagi Oh Ternyata Balik Lagi Kita Ya Oke Jadi Ngebahas Crave Beauty Ini Ini lumayan Bagus Cuman Dijual Di online Shop Disini Itu Mahal Banget Jadi Kalau Misalnya Kalian Mau beli Crave Beauty Ini I Recommend Just Tipin Aja Ke Teman Kalian Yang Lagi Pergi Ke Korea But Please Note Mereka Gak Punya Physical Store Jadi Kalian Harus Arrange Meetup Bisa Email Mereka Just Slide Into Their DM Say That You Are Visiting Korea Set Up Meeting And Then They Meet You And Then You Can Do Like A COD Thing Disana And I Really Do Recommend You To Buy Because Bedanya Itu Jauh Banget Beneran Jauh Banget Bahkan Aku Kemarin Sempet Nge Just Tipin Ini Jadi I Recommend I Would Recommend This Like If You Want Try Crave Beauty Like If You Are A Big Fan Of Leah Hue And You Want To Try Her Products And Your Skin Type Can Take Chemical Sunscreens Go Ahead And Try This Sunscreen Like I'm Not Gonna Stop You From Trying It Okay Dan Ini Juga There's A Bit Of Fragrance Tapi Nggak Yang Ganggu Or Anything So Yeah If Wanna Try It Go Ahead But Kalau Emang Mau Cari Yang Lebih Accessible Yang Kira-kira Jenisnya Sama Udah Tau Nih Cocok Pake Yang Si Crave Ini You Can Go Back To My List Yang Tadi Beberapa Menit Yang Lalu And Just Pick One Of Those Mana Yang Price Point Paling Sesuai Sama Kalian Because Kalau Mereka Aku Tadi Kan Aku Sempet Kayak Nge List Down Yang Bellive Itu Ya Because The Packaging Is So Cute It's So Nice Like Maybe I'll Put A Picture Somewhere Nanti Yang Bellive Itu Dan Dia Mini Tapi That Mini Size Is Very Expensive I Would Not Recommend And I Have Not Repurchased It Again So Ini lanjut Kita Ke Serum Kenapa Tadi Nggak Ada Ininya There's Supposed To Be Like A Little Marker Over There Anyway So This Serum We're Moving On To Serum Ini Dari The Ordinary Niacinamide Niacinamide 10% Plus Zinc 1% Ini Serum Holy Grail This Is My Second Tube Second Bottle Second Bottle Let's Just Call A Bottle This Is My Second Bottle Of This Serum Jadi Kalau Misalnya Any Sorry If There's Any Problem With My Skin I Would Definitely Put This On Immediately Ini Bagus Banget Buat To Minimize The Appearance Of Your Pores Buat Nge Smooth Out Your Skin Texture Buat Nge Keringin Cerawat Juga To Fade Acne Scars Ini Bagus But Please Mind That Ini Tidak Instan Skincare Takes A lot Of Time Also Be Mindful Of Your Skin Type And Just You know Everybody's Skin Is Different And I Think That Everybody's Skin Turnover Is Different So Kalau Misalnya Ada Teman Kalian Pake Gila Ini Cepet Banget Gue Gini 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 Itu Belum Tentu And Don't Blame Your Friend Or Blame The Product It Just So Happens That Your Skin Type Takes More Time Than Others So Just Be Patient Okay But I Would Recommend You To Get This Like If There's One Ordinary Product I Would Recommend To My Friends It's This And Almost Everyone That I've Recommend Did This Serum To It Cocok So One Product From Ordinary You Should Try It's This Get This Okay Selanjutnya Ada The Ordinary Salicylic Acid 2% Solution Ini Bagus Bagus Baget Buat Ngeringin Cerawat Jadi Aku dulu Pernah Juga Ke Dokter Kulit Gitu Dan Pas Aku Lihat Ingredients Nya Kan Dulu Pas Masih SMA Belum Pinter Ya Belum Main Ngelihat Ingredients Belum Peka Belum Nyampe Kesana Dan Ternyata Pas Aku Lihat Lagi Aku Masih Punya Itu Ternyata Mereka Ada Kandungkan Salicylic Acid Ya Like No Wonder This Works Gitu Jadi Buat Kalian Yang Suka Ngepekin Jerawat Yang Tangan Suka Gatel Yang Sering Jerawatan Atau Misalnya Ada Luka Mau Disembuhin Tapi Pastiin Lukanya Udah Kering Dulu Ya Kalau Masih 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 Perih Coy Bisa Banget Cobain Ini I Would Strongly Recommend You To Buy Cuman Si Produk Ini Itu Lagi Susah Di Pasaran Lokal Sekarang Karena Si Ordinary Sendiri Mereka Lagi Update Formulanya So I Have Another Product That I Would Like To Recommend In Place Of This Yaitu Salice Salice Acid Dari Haum Skincare Next Ini Ada Bybee Two Bybee Products Bakuchiol Booster Dan Strawberry Booster Jadi Tahun Lalu Itu Aku It's Not Just Tahun Lalu Sebenernya Like Two Years Ago Aku Mulai Kepok Dengan Oils To Like You Know Sosok Mau Divert Ke Oils Gitu Gak Mau Pake Chemicals Lagi Nah Terus Aku Coba Coba Kepok In Mana Si Produk Yang Kira Kira Cocok Gitu Kan Dan Aku Nemuin Si Bybee Bakuchiol Booster Ini Nah Sekarang Si Ingredient Bakuchiol Ini Lagi Populer Banget Di Kalangan Per Skincarean Dan Ini Itu Bagus Buat Like If you Want Juicy skin And Then You Want Your Skin To Look Just Great In General Better In General You Should Try This Karena Dia Ini Buat Nge Improve Cell Turnover Juga Jadi Dia Kayak It Will Help Regenerate New Cells For Your Skin So I Would Recommend Dan Aku Saking Recommend Ini Aku Udah Punya Backup Lihatkan Tadi I Have Two bottles Already Dan Setelah Aku Cocok Sama Si Yang Bakuchiol Tadi Aku Inisiatif Pengen Cobain Vitamin C Dan Nemu Si Strawberry Booster Ini Nah Kenapa Nggak Pakai Rose Hip Oil Atau Rose Oil Atau Prim Rose Oil Yang Banyak Orang Sebut-sebut Itu Karena Believe it or not I've tried it Dan aku gak cocok Taunya gak cocok Gimana Udah dicoba Terus Ternyata di kulit aku Jadi beruntusan So I had to stop Using it And I gave it To a friend And I tried this one Dan Alhamdulillah Ini cocok Ini Lebih oily Daripada Yang Bakuchiol Tadi But I would still Recommend It If you want Vitamin C In oil Form Karena I think Oils In general Itu lebih Gentle For your skin Because It like Coats The surface Of your skin You know Like It's not like Asid Direct acid Which Just Attacks Your skin So I would Recommend This If you want To try Vitamin C Which Comes You know From A natural Source Try this Out And They Are Vegan So If you're Into That Stuff This Will Apa Ya Mendukung Mendukung Your cause Gitu It will Support Your cause Okay Okay Sekarang Kita Lanjut Ke Tamanu Oil Ini Ada Dua Oils Dari Organic Supply Co Dan Dari The Soap Story Nah Tamanu Oil Ini Fungsinya Buat Nge Nyembuhin Bekas Jerawat Jadi Kalau misalnya Kalian Lagi ada Jerawat Atau Bekas Jerawat Yang Pengen Banget Diilangin Yang Nodanya Membandel Gitu Kalau misalnya Emang Gak Mau Langsung Pake Vitamin C Bisa Cobain Si Tamanu Oil Ini Karena Dia Anti Fungal Dan Dia Juga Apa Namanya Bukan Anti Bacterial Pokoknya Dia Anti Fungal Dia Cepet Banget Kalau Buat Ngeringin Jerawat Dan Jadi Bisa Langsung Kekopek Gitu Nanti Dia Terus Bekas Bagus Nah Karena Aku Ingin Mencoba Pake Eye Cream Jadi Aku Nyobain Yang Dari Oils Jadi Yang Fungsinya Kurang Lebih Sama Kayak Eye Cream Jadi Buat Your Eye Bags And Dark Circles Itu Katanya Si Admin Organic Supply Co Bisa Pake Sweet Almond Oil Sebelum Sweet Almond Oil Ini Aku Pake Cucumber Extract Cuman Sayangnya Mereka Udah Discontinue Jadi Bisa Dicoba Si Sweet Almond Oil Ini Paling Hati-hati Aja Kalo Pas Nge Pump Jadi Bener-bener Harus Pelan Banget Kalo Nggak Bakal Kebanyakan Sedangkan Area Mata Cukup 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 Dikit Banget Aja Dipakenya So You Really Need Like A Teeny Tiny Amount For Both Of Your Eyes Gitu Lanjut Apa Ini Apa Ini What's Next Okay Another Oil Ini Multi Purpose Oil Bisa Buat Mengelambapin Aja Bisa You can Use it For Your Face For Your Body For Your Hair Jadi Aku Pernah Pake Juga Di Muka Buat Ngelambapin Buat Ngetes You know Just as a Moisturizer Terus Aku Pernah Pake Juga Buat Preventative Ya Buat Anti Damage Sebelom Nge Hair Dryer Rambut Aku Pake Ini Dan Pernah Juga Buat I Use it On My Hands Like For My Cuticles Dry Elbows Jadi Aku Coba Si Multi Purpose Oil Ini Dari Natura Siberica Ini Lumayan Bagus So If You Want Multi Purpose Oil You Can Try This Out Dan Walaupun Dia Rose Oil This Is The Only The Only Rose Oil That I Can Use Jadi Aku Gak Ada Efek Samping Dari Pake Si Multi Purpose Rose Oil Ini Lanjut Ke Mask Ini Ada Clay Mask Jadi Buat Mask Itu Aku Gak Bisa Pake Sheet Mask So I Can Either Use A Gel Mask Atau Yang Dicampur Kayak Gini Atau Yang Dwash Off Jadi Harus Yang Dicuci Setelahnya Nah Ini Aku Cocok Pakenya Kalo Clay Itu Bisanya Pake Pink Pink Clay I Tried Volcanic Clay Tapi Ternyata Si Volcanic Clay Itu Terlalu Drying Buat Kelit Aku Karena My Skin Itself Is Already Dry Jadi Si Pink Clay Ini Bagus Banget Kalo Buat Yang Mau Nge Bersihin To Cleanse The Impurities Out Of Your Skin You Can Try This Pink Clay Mask From Caudalie Atau Kalo Misalnya Ada Yang Mau Coba Juga Aku Pernah Nyobain Yang Merek Sun And Sky Itu Juga Bagus Cuman Sun And Sky One Is A Bit More Pricier So If You Want One That's More Affordable With Similar Effects You Can Try This Caudalie Mask Yang Ini Ada Mask Tapi Dalam Bentuk Lain Ini Namanya Patting Splash Mask Dari Blythe Ini Yang Energy Yellow Citrus Dan Honey Kenapa Aku Pilih Yang Ini Jadi Mereka Ada Tiga Varian Yang Ini Yang Berry Sama Yang Green Tea Nah Aku Pengen Nyobain Yang Ini Karena Aku Pengen Ngecerahin Mukaku Hari Itu Karena Agak Kusam Jadi Aku Cobain Yang Ini Dan It Seriously Does Its Job Dan Cara Pakainya Itu Fun Banget Jadi Dia Dipakainya Pas Lagi Mandi Atau Misalnya Kalian Pengen Pake Pas Gak Lagi Mandi Juga Bisa Cuman I Think The Kayak Lebih Cepetnya Itu Lebih Efektifnya Itu Dipakainya Pas Saat Mandi Jadi Kalau Misalnya Kalian Abis Cuci Muka I Usually Wash My Face Terakhir Jadi Setelah Udah Selesai Mandi Baru Aku Cuci Muka Jadi Kalau Disisa Conditioner Atau Sampu Gitu Bisa Biles Juga Nah Abis Itu Baru Pake Ini Caranya Dituangin Aja Ketutupnya Sedikit Terus Dicampurin Sama Air Nah Air Yang Campuran Sama Si Blythe Ini Itu Yang Ditepuk Tepuk Kemuka Bisa Kayak Gitu Jadi Dicampur Air Atau Langsung Ditaruh Dari Telapak Tangan Dikit Jadi Jangan Satu Tutup Jadi Like A few Drops Terus Langsung Ditepuk Tepuk Kemuka Sambil Di Bawah Shower Jadi Dia Udah Kecampur Sendiri Kan Amah Air Yang Jatuh Ke Muka Kita Cukup Like Every Two Weeks Or Every Three Weeks Like Kita Serah Frekuensi Kalian Mau Semana Cuman This Is Quite Pudent Agak Kalau Misalnya Kalian Punya Sensitive Skin Yang Yang Very 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 Sensitive Ini Akan Agak Perih So I Would Recommend Just Setiap Dua Minggu Sekali Itu Udah Cukup Menurut Aku And Again Buat Blythe Ini Kalau Punya Temen Yang Lagi Pergi Korea Minta Just Tipin Aja Karena Harganya Jauh Lebih Murah Daripada Kalian Beli Di Indo Walaupun Ini Udah Tersedia Di Social Cari Merk Ini Di CNF Juga Ada Cuman I Would Still Recommend Kalau Ada Temen Kalian Yang Berbaik Hati Yang Bisa Just Tipin Titipin Aja Ini Ada Physical Exfoliator Ini Dari Lush This is The Ocean Salt Ini Jadi Dia Scrub Muka Yang Dari Garam Bisa Dipake Buat Badan Dan Juga Muka Kenapa Aku Pilih Yang Ini Karena Dia Fungsinya Two In One Dan Ini Direkomen Jadi Aku Ya Kalau Misalnya Dilush Itu Kan Kita Kayak Diajak Curhat Gitu Kan Nama Sales Dan Dia Rekomendasi Dari Berdasarkan Curhatan Aku Itu Buat Nyobain Ocean Salt Ini Lumayan Bagus Buat Exfoliate Gak Terlalu Kasar But You Know Seenggak Kasarnya Physical Exfoliance It's Still Gonna Be Lebih Kasar Daripada Kalian Pake Chemical So Oke Lanjut Ini Ada Lip Care Products Ini Exfoliator Buat Bibir Ada Yang Dari Sensasia Dan Dari Unpa Nah Kan Tadi Aku Udah Ngomongin Tentang Physical Chemical Bedanya Apa Nah Kalau Misalnya Si Unpa Ini Dia Gak Ada Physical Particle Yang Bisa Ngescrub Bibir Jadi Dia Tuh Dari Chemical Gitu Dia Kayak Nge Chemical Peel Ini Lumayan Lucu Produknya Jadi Aku Sempet Udah Lama Lihat Si Bubi Bubi Lip Ini Di Beberapa Account Nya Korea Mereka Banyak Banget Yang Nge Review Si Bubi Itu Lumayan Oke Sih Cuman If you Have Really Chup Lips Aku Nggak Rekomen Buat Nyobain Si Chemical Kalian Lebih Mau Yang Natural Source Bisa Cobain Yang Sensase Ini Karena Dia Dari Oils Dan Dari Gula Jadi Dia Ngexfoli Itu Pake Partikel Gula Gitu Nah Ini Aku Ada Produk Lagi Buat Bibir Karena I'm A bit Obsessed With My Lips Karena Bibir Akutur Itu Tipe Yang Bener Bener Kering So I've Tried A lot Of Lip Balms Dan Kalau Emang Bibir Kalian Kering Banget I Would Like To Suggest You Try Lip Oil Karena Dia Bener Bener Ngehydrate It Treat Your Lips It Preps Your Lips Kalau Misalnya Emang Kalian Suka Pake Lipstick Matte I Would Strongly Recommend You To Try One Of The Lip Oils Satu Ada Dari Clarins Dan Yang Sebelah Kanan Itu Dari Op You Bedanya Apa Kalau Menurut Aku Ya Kalau Misalnya Yang Dari Op You Itu It's From Korea Yang Sebelah Kiri Itu Merek Perancis Gitu Yang Sebelah Kanan Itu Cuman Ada Satu Varian It's Only Honey And Milk Sedangkan Clarins Itu Banyak Dia Ada Yang Punya Yang Lumayan Banyak Varian Cuman Kalau Buat Price Point Dan Fungsinya Like The End Result Menurut Aku Jauh Lebih Oke Yang Punya Apu Daripada Yang Clarins Dan Karena Si Clarins Ini Ada Warnanya Kalau Misalnya Kalian Kurang Rajin Pakainya Itu Agak Sayang Karena Pigment Itu Bisa Nanti Kepisah Gitu So If You Ask Me I Would Definitely Recommend You The Apu One Dan Aku Pasti Kalau Misalnya Sudah Abis I Will Repurchase Another One From Apu Or Dari Merak Korea Lagi Karena Dia Lumayan Banyak Lagi Lumayan Populer Di Korea Silip Oil Ini Buat Treatment Jadi Beli Aja Yang Honey And Milk Ini Dan Wangia Nggak Ganggu Kok It's It's A Sweet Smell Tapi Nggak Yang Over Powering Gitu Nggak And That's It So If You Have Any Questions Please Drop It Down Below In The Comment Section Below Drop It Below In The Comment Section Below Bye Bye